Sania didaftarkan haji sejak masih TK. Sania Wahyu Ningsi, warga desa Kembang Paseban, kecamatan Mersam, kabupaten Batanghari Provinsi Jambi menjadi jemaah calon haji termuda di Indonesia. Gadis cantik ini berangkat di usia 18 tahun, dan baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA Presiden di Cikarang. Putri dari Ilhamudin itu, menjalankan ibadah haji bersama dengan kakak dan kakek. Diketahui, Sania menjadi salah satu calhaj termuda se-Indonesia karena berangkat di usia yang masih sangat muda. Hal itu diketahui karena Sania ternyata sudah didaftarkan haji oleh orang tuanya sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK. Meski belum punya banyak pengalaman dibanding jemaah calon haji lainnya, namun Sania mau belajar memperdalam ilmu agamanya melalui manasik haji. Dia berharap bisa membantu para lansia saat menjalankan ibadah haji nanti. Sebab kehadirannya sebagai yang termuda bisa bermanfaat untuk para lansia.